Sejak awal Januari 2014 lalu, Pemprov DKI Jakarta sudah tidak lagi menggunakan jasa pihak swasta dalam hal pengangkutan sampah yang ada di tempat-tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di Ibu Kota. Guna mengatasi masalah sampah yang masih menumpuk di beberapa titik lokasi, Dinas Kebersihan DKI Jakarta melakukan swa kelola penanganan sampah dengan menyewa kendaraan truk untuk mengangkut sampah-sampah yang ada. Namun, masih minimnya jumlah kendaraan pengangkut sampah yang ada saat ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Seperti yang terjadi di tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Hanura Raya, Kelurahan Tanah Sereal, Jakarta Barat. Pantauan Berita Jakarta.com, Senin 24 Februari 2014 Ini tentu saja meresahkan pengguna jalan maupun warga sekitar yang sering melintas di kawasan itu. Bagaimana tidak, aroma busuk yang menusuk hidung kerap tercium dari tumpukan sampah yang ada. Jika sebelumnya pengangkutan sampah dalam sehari bisa mencapai lebih dari 2 rit. Namun saat ini truk sampah yang disewa hanya mampu mengangkut sampah sebanyak 1 rit setiap harinya. Untuk itu, pihak Sudin Kebersihan Jakarta Barat menyewa sebanyak 80 unit truk sampah agar pengangkutan sampah ke TPS Bantar Gebang dapat dilakukan secara berkala. Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, Wahyu Puji Astuti, saat ditemui Berita Jakarta.com. Ya, sesuai dengan mungkin semua sudah pada tahu bahwa terhitung 1 Januari 2014 itu pengelolaan sampah sudah di... eh, swastanisasi sudah diputuskan. Jadi, sudah berjalan kebijakan dari Pak Wakup maupun kemudian diteruskan oleh Dinas Kebersihan itu dengan swaklola. Jadi, kita dengan adanya swaklola ini, ya kita mengangkutnya ada kendaraan-kendaraan sewa yang untuk lokasi-lokasi yang ditinggal oleh swasta itu dikerjakan oleh kendaraan sewa. Jadi, itu kendaraan sewa itu dari Dinas Kebersihan, kita Sudin Kebersihan Jakarta Barat itu sebagai pengawas. Jadi, kita akan arahkan itu, kendaraan sewa itu ke lokasi-lokasi yang ditinggalkan oleh swasta. Di Jakarta Barat itu ada sekitar 80 unit kendaraan. Jadi, swaklola ini kendaraan itu 1 unit kendaraan per 1 rate per hari. Kita nggak ada rate kedua. Kalau swastanisasi dulu itu ada rate, 2 rate. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!